Dia memotong ruang negosiasi, jadi bapak-bapak nggak akan ditawar sadi-sadi sama. Kali ini topiknya menarik, kali ini topiknya adalah pintar, cepat, dan adil menjual rumah. Audiencenya tidak hanya adek-adek, tapi juga bapak-bapak dan kakak-kakak nih. Kenapa gue beringat ini? Karena gini, karena di masa pandemi ini, videonya dibikin Juni 2020 by the way, di masa pandemi ini ada banyak sekali rekan-rekan senior yang sudah 60-70 tahun yang menjual rumahnya banting harga. Karena apa? Karena mereka butuh duit. Dan mereka butuh duit karena rumah mereka adalah satu-satunya aset yang mereka miliki. Jadi mereka banting harga demi mendapatkan uang. Gue agak concern di sini, karena dengan kita banting harga, kita menjual jauh di bawah nilai yang wajar, bukan pasar ya. Nah, untuk itu makanya gue bikin konten ini mudah-mudahan menjadi tuntunan yang baik dan adil bagi bapak-bapak ya. Oke, kita mulai ya. Pertama adalah jualah rumah sebelum kita butuh, sebelum kepepet. Contohnya begini, ada anak mau nikah, anak kita mau nikah, atau anak kita mau pergi S2, mendaftar S2, atau anak kita mau apa, kita yang membutuhkan biaya yang sangat besar dari kita, orang tuanya. Nah, yang kita sebaiknya lakukan adalah jangan sampai anak 4 bulan lagi menikah baru kita jual rumahnya. Jangan. Anak mau berangkat 3 bulan lagi baru kita jual rumahnya. Jangan. Kenapa? Karena menjual rumah itu bukanlah proses yang gampang. Kenapa nggak gampang? Karena nggak semua orang punya 3 miliar, nggak semua orang punya 2 miliar. Tidak semua orang punya penghasilan yang cukup untuk KPR, 3 miliar dan 2 miliar itu. Makanya menjual rumah itu proses yang panjang. Jadi kita harus hitung mundur nih, anak nikah kapan, kira-kira gitu ya, dan anak mau S2 kapan. Nah, ideanya dijual antara 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun sebelum keperluan uang itu. Seringkali kita kayak gini, kita juga jual banting harga karena sakit. Jadi rumah ini sebenarnya nilai wajarnya, nilai tanah di situ gitu ya, wajarnya tuh petaknya kafe ini 2 miliar. Tapi karena kita butuh untuk masang ring jantung gitu, 100 juta, akhirnya kita bilang ke pasar, ini 700 juta, 700 juta gue jual aja deh gitu. Kan kita kan rugi 1,3M. Bapak-bapak bayangin, untuk keperluan 100 juta, kita menjual rumah kita dinilai 700 juta, padahal nilai wajarnya adalah 2 miliar. Apa nggak rugi banyak gitu, gitu kan? Kita nggak mau tamak, saya nggak ngajarin serakah, dan tidak boleh kita serakah ya, tapi jangan sampai kita berada di posisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Makanya, jualah sebelum butuh uangnya, jualah selagi sehat, jangan selagi sakit. Nah, tips kedua ya, dan ini juga sangat penting, jangan overvaluate dan jangan undervaluate. Jangan terlalu overestimasi harga rumah kita, dan jangan juga underestimasi. Kenapa? Karena gini, jangan jadikan penjualan rumah ini sebagai ajang mencari untung sebanyak-banyaknya. Misalkan, kita tahu harga tanahnya 10 juta per meter persegi, kemudian, oh yaudah deh, kalau gitu kita jual 4 miliar aja, kali aja ada yang mau. Padahal sebenarnya kaflinnya hanya 2 miliar mungkin, gitu. Bapak-bapak harus ingat bahwa ketika bapak-bapak untung ekstra 2 miliar, mendapatkan 2 miliar yang bukan milik seharusnya hak bapak, ada orang di luar sana yang haknya terambil 2 miliar. Bayang ya maksudnya. Dan saya nggak tahu ke bapak-bapak, tapi kalau misalkan saya sih, saya tidak akan melakukan itu. Saya nggak berani, karena nanti pertanggung jawabannya di akhirat gimana, gitu. Nah, tapi juga jangan undervalue juga. Jangan sampai kita ngejual terburu-buru, sampai-sampai rumah tuh lahannya di situ seharusnya harganya 3 miliar, kita jual 2 miliar. Sayang juga, Pak. Gitu kan. Kan bapak berhaknya kan 3 miliar, gitu. Kenapa kita jual 2 miliar, gitu. Nah, cara yang objektif untuk melakukan ini adalah menggunakan jasa appraiser. Ini bukan teori, ini juga dilakukan oleh banyak orang. Jadi gini, sebelum kita jual nih, kita hire dulu appraiser. Kita hire dulu appraiser, mas tolong appraise rumah saya dong bangunannya berapa, tanahnya berapa. Nah, nanti si appraiser ini akan melakukan studi, oh ini harga tanahnya, harga komersil yang wajar tuh 10 juta per meter persegi, Pak. Nah, terus udah gitu bangunannya nih, ini udah 20 tahun, ini udah agak lapuk, jadi nilainya sekitar sekian, gitu. Dari situlah bapak menetapkan harga jual rumahnya. Nah, keuntungan lain selain adil, keuntungan kedua dari memakai jasa appraiser adalah gini. Ketika ada penjual yang berusaha nego, mas ini jual 3 miliar, gitu ya. Terus udah gitu ada orang yang bilang, 1,8 deh saya beli cash ya. Kita bisa kembali ke mereka bahwa, mas saya udah menggunakan jasa appraiser, dan menurut jasa appraiser, ini hasil appraisernya, dan nilai tanah komersilnya sekian, dan nilai bangunannya sekian, harganya 3 miliar. Jadi, gunanya hasil appraiser itu adalah, saya ngerti kebanyakan bapak-bapak itu meng-overvalue rumahnya, karena dia tahu akan, karena kita tahu akan ditawar sadis. Oh, sebenarnya harga rumahnya 3 miliar, oh iya, kita buka aja di 2 miliar deh, kita buka aja di 3 miliar deh, kenapa? Karena pasti ditawar sadis. Nah, daripada kayak gitu, mendingan memakai jasa appraiser. Jadi, tarif appraiser itu bermacam-macam, tapi yang awam adalah berapa rupiah, sekian rupiah per meter persegi dari tanah yang dia appraiser. Oke, nah, ketiga adalah, gini, sebelum menjual rumah, coba renovasi rumahnya agar tampak homey. Nah, jika bapak-bapak berusia 60 tahun, kita harus siap dengan kenyataan bahwa calon pembeli kita kebanyakan lebih muda dari kita, umur 40, 30, 20. Nah, orang-orang seperti ini, itu pengen Instagram, pengen rumahnya tuh agak-agak Instagramable gitu. Nah, jadi, apa, triknya adalah, coba rumahnya di renov, dan tampilkan, dan built-in konsep minimalism. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jangan terlalu banyak perabot, coba perabotnya dikurasi, jadi rumah yang 60 meter persegi ini terlihat sangat lapang gitu. Sering tuh kita ngeliat iklan gitu ya, dijual rumah gitu, pas difotoin teriurnya, uh kok kayaknya sempit ya gitu. Padahal luas sebenarnya gitu, tapi karena si penjuangnya terlalu malas untuk sekedar menata ruang, itu jadi, itu jadi nilai minus banget gitu. Nah, itu tips ketiga. Tips keempat adalah gini, lakukan open house, dan saat open house, ini ada trik yang seorang agen di US yang saya tahu sering lakukan. Dia sering masak yang wangi. Ketika setiap kali open house, dia akan nge-bake cookies, manggang roti, atau dia nge-brew coffee. Jadi ketika, ketika calon pembeli masuk, udah langsung ngerasa hongi. Wah wangi ya, ketika ada aroma, ketika ada aroma rumah, kayak misalnya aroma roti dan aroma kopi seperti itu, memberikan visualisasi kepada calon penjual bahwa, oh, gue bisa nih masak di sini nih, gitu. Itu lumayan ngaruh sih. Tapi jangan juga masak nasi goreng pete gitu ya, atau sambal goreng balado gitu, jangan. Yang wajar-wajar aja lah, yang wangi-wangi aja lah gitu. Itu dulu tips dari gue, 4 tips ini. Semoga 4 tips ini membantu bapak-bapak dan adek-adek menjual rumahnya dengan cara yang cepat, pintar, dan yang paling utama adil. Kenapa? Karena kita semua akan nanti ditanya pertanggung jawabannya, diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Gitu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.